Halo semuanya, selamat datang kembali di channel PhoneQuestions. Saya Vira. Dalam video ini, saya akan menunjukkan bagaimana cara mengubah DPI di Vivo V40 Lite. Oke, mari kita langsung ke tutorial. Jangan lupa klik like di video ini dan klik subscribe di channel ini. Terima kasih. Pertama, Anda harus mengaktifkan pilihan pembangunan di telefon. Buka menu setting. Kemudian, kemudian klik about phone, klik it. Selanjutnya, Anda akan membuka software informasi. Ya, Anda dapat melihat nombor build. Dalam nombor build ini, Anda dapat mengaktifkan 7 kali seperti ini. Anda sekarang adalah pembangunan. Selanjutnya, kita klik kembali. Kembali lagi sekali lagi. Dalam menu setting Anda, Anda buka menu system menu. Kliknya. Kliknya. Dan sekarang, Anda dapat melihat menu developer options menu. Selanjutnya, Anda buka menu developer options menu. Selanjutnya, untuk setting DPI Anda, Anda dapat scroll ke bawah dan mencari ke kecil. terlebihannya seterusnya di Marcheume platform menu. Selanjutnya, cukupść menjadi DPI. Atau dpi yang gede dariици. Anda dapat melihat menu dekat dpi ialah cm ter fanat secara segala zero. Anda dapat melihat menu tangan dpi saya dari 392. Setけれp. 500, klik OK, yep successfully. Next, I will test, I will change to 600, klik OK, yep successfully. Now you can see the display on my phone has become smaller and one screen can now show more menu. But guys, you have to be careful because if you change DPI to high, can cause your cell phone to black screen or reset. Next, to restore DPI to default, you can click again on this small suite. And I will change to my default DPI is 392, klik OK, yep successfully. So guys, this was my tutorial. I hope to be useful for you. Don't forget to click like in this video and click subscribe in this channel. Thank you.